RATUSAN RUMAH RUSAK Hujan disertai angin puting beliung juga menerjang kawasan Ciomas Kabupaten Bogor. Kencangnya hantaman angin membuat puluhan pohon tumbang serta tiang listrik di depan kantor kecamatan Ciomas Robok. Akibat kejadian ini jalan laladon raya ditutup karena tertutup pohon besar yang tumbang. Tumbangnya tiang listrik juga menyebabkan pemadaman di kawasan ini selama beberapa jam. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Ciomas dan juga BBBD Kabupaten Bogor langsung membersihkan jalan dengan cara menebang batang pohon. Dari Bandung dan Bogor, Jawa Barat, Tim Ayews melaporkan.